Intro Irak sampai terbebani dengan efek Timnas Indonesia pernah berjumpa dengan Argentina. Informasi bola selanjutnya, pemainan Timnas Indonesia meningkat di bawah Sinteyong, namun kritikan masih saja muncul. Yang terakhir, inilah statistik tiga calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Siapakah yang paling tajam? Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, Irak merupakan salah satu lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ronda kedua zona Asia Grup F disebut akan terbebani. Hal itu disampaikan oleh pengamat sepak bola, Bung Ropan. Bung Ropan mengatakan Irak yang akan tampil di kandang sendiri saat menjamu Timnas Indonesia justru akan terbebani. Ternyata bukan tanpa alasan mengapa sang pengamat menyebut seperti demikian. Ada andil Argentina ketika Irak diprediksi bakal merasa tertekan saat menghadapi Timnas Indonesia di Basrah Internasional Stadium Irak. Memang sebelumnya Indonesia berjumpa dengan Argentina di Stadion Glora Bung Karno Jakarta pada pertandingan FIFA Match Day pada Juni kemarin. Tim juara dunia itu datang ke GBK dengan skuad terbaiknya meskipun tanpa Lionel Messi. Pada pertandingan yang berlangsung di GBK pada pertengahan Juni itu, anak asus Sinteyong mampu menyelidikan Argentina. Kelihat tim Tenggo sulit menembus pertahanan pasukan Garuda. Bung Ropan melihat ada efek Argentina yang akan membuat Irak merasa was-was ketika berjumpa di kualifikasi dunia 2026 Zonya Asia. Irak sekarang berpikir mereka terbebani karena bermain di kandang di hadapan publik mereka dan dituntut harus menang untuk menghadapi Indonesia. Tadinya mungkin mereka menganggap enteng sebelah mata. Tapi sekarang setelah melihat penampilan Indonesia melawan Argentina ketika bermain sangat bagus walaupun kalah 0-2 karena tim juara dunia terlepas tanpa Messi. Ya kekuatan Argentina ya tidak bisa diragukan lagi kata Bung Ropan. Bukan hanya itu pelatih Irak yang dalam beberapa laga terakhirnya tak bisa memperoleh kemenangan dituntut publik agar mampu meraih hasil yang positif. Maka Bung Ropan mengatakan Irak akan memakai dua skema praktik saat melawan Indonesia di kandangnya sendiri. Irak pasti akan pakai dua skema permainan untuk melawan tim kita Indonesia. Yang pertama dengan 4-2-3-1 mengandalkan Ayman Hushan, striker terbaik milik Irak saat ini dan itu di lini serang. Lalu ada skema kedua yang mereka akan mainkan karena bermain di kandang tidak boleh kalah melawan Indonesia. Dan Jesus Kassas itu pelatih Irak akan memainkan 4-4-2 kata Bung Ropan. Nah duel Irak versus Indonesia akan terjadi pada 16 November nanti. Dan asuhan Sinteyong dijadwalkan terbang ke Stadion Basrah Internasional milik Irak. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ya Sinteyong memang berhasil menunjukkan kinerja menjanjikan sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Meskipun Sinteyong masih belum berhasil memberikan trofi untuk timnas Indonesia, penampilan timnas Indonesia sejak di Asus Sinteyong menunjukkan peningkatan yang sangat besar. Terbukti dengan ranking timnas Indonesia yang melonjak peringkatnya di ranking FIFA. Perlahan tapi pasti Sinteyong berhasil memperbaiki mental para pemain squad Garuda. Yang sebelumnya pemain squad Garuda kerap merasa kalah sebelum tanding jika melawan tim di atas mereka. Namun berkat Sinteyong tim Garuda mulai percaya diri. Peningkatan performa timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong menjadi modal yang bagus bagi Indonesia untuk bisa meraih gelarnya. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong telah bekerja sangat luar biasa dengan gaya bermain timnas Indonesia yang jauh lebih baik. Terbukti timnas Indonesia bisa dua kali membantai timnas Brunei Darussalam dengan skor di kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara bertahap timnas Indonesia juga menyempurnakan gaya bermainnya. Fans timnas Indonesia berharap jika proses ini terus berkembang demi masa depan yang lebih baik untuk tim Garuda. Namun dari banyaknya perkembangan ada beberapa orang yang mengkritik kinerja Sinteyong. Contohnya Bung Toel salah satu pengamat bola yang mengkritik Sinteyong di podcast Sport 77. Kritikan itu berupa opini bahwa Sinteyong salah dalam memanggil pemain banyak pemain flop yang masih dia panggil. Sehingga sampai saat ini Sinteyong masih belum memberikan trofinya kepada timnas Indonesia. Saya mempertanyakan kenapa sih Sinteyong masih panggil Witan dan Egy? Yang menurut saya dalam beberapa penampilan timnas terakhir menurun kata Bung Toel. Bung Toel pun menjelaskan bahwa semua pemain ada yang masanya dia flop dan gak perform meskipun sebelumnya mainnya bagus. Kan jadi pertanyaan saya kan itu. Saya mempertanyakan tuh boleh dong boleh ya. Lalu saya tanya di kompetisi ini kan ada yang sedang moncer juga kata Bung Toel dalam podcast tersebut. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Ya, statistik tiga calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia menarik untuk diulas. Mereka diharapkan bisa menambah tajam lini serang Garuda. Ketua umum PSSI, Erik Thohir mengungkapkan bakal menaturalisasi gelandang dan striker dalam waktu dekat. Sebab selama ini naturalisasi Garuda hanya berfokus di lini belakang. Sebut saja seperti Elkan Baggett, Saini, Patty Nama, Sandy Wallace dan juga Jordi Ahmed. Sementara di area depan sejauh ini baru ada nama Rafael Struik. Erik berencana menambah tajam area serangan. Ada tiga nama yang muncul ke permukaan. Dan menjadi perbincangan pecinta sepak bola. Yaitu Ilyas Alhaf, Dylan Ola, dan juga Tom Hayek. Lalu bagaimana statistik mereka? Yang pertama, Ilyas Alhaf. Nah, saat ini Ilyas Alhaf bermain di Liga Armenia bersama Noah. Laman transfer market mencatat winger berusia 26 tahun ini sudah bermain 16 pertandingan di Liga. Dia mencetak 4 gol dan 4 asis. Sebelumnya, Alhaf sempat memperkuat Almir City, Jong Sparta, dan Separta Rotterdam. Momen terseburnya tercipta saat memperkuat Almir City. Di sana dia mampu menyarankan 18 gol. Yang kedua, Delano Ladan. Setelahnya ada Delano Ladan. Dia bermain untuk top all, bermain di divisi 2 Liga Belanda untuk musim 2023-2024. Musim ini, Delano bermain di sebelas pertandingan di semua ajang. Sayang, dirinya baru mengemas 1 gol dan kehadirannya bisa menambah persaingan di sektor ujung tombak squad Garuda. Yang ketiga, Tom Hayek. Nah, Tom Hayek kini mentas bersama klub teratas Liga Belanda bersama FC Hürden van. Dia berposisi asli sebagai gelandang bertahan, namun bisa juga dipot sebagai gelandang serang. Pemain berusia 28 tahun itu sudah tampil sebanyak 9 kali di segala kompetisi. Jempolan Akademi Az-Alkmar ini pun juga baru mencetak 1 asis. Jempolan Akademi Az-Alkmar ini pun juga baru mencetak 1 asis.